Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Pada kesempatan ini kita akan terus mengupdate tentang Hero Pico Pilpres Amerika Karena memang situasinya yang sangat luar biasa Pertama memang kedua kandidat ini dari Republik dan Demokrat Menunjukkan suatu visi yang berbeda bahkan bertentangan satu sama lain Dalam berbagai kebijakan yang tidak dipilihnya ketika menjadi presiden Yang kedua memang ini menjadi satu ajang hidup mati Bagi entitas-entitas yang lain Tidak hanya bagi Donald Trump sendiri Yang kalau dia kalah di dalam Pilpres ini Seperti dinyatakan oleh saudaranya sendiri Mary Trump gitu Yang memang tidak begitu simpati kepada kakaknya ini Kalau Joe Biden jadi presiden Maka Donald Trump akan mendapatkan masalah Karena banyak hal yang berkenaan dengan keuangan Tampaknya akan diungkap ke publik Dan akan mendapatkan pengadilan yang semestinya Tetapi ini juga menunjukkan suatu masalah yang cukup besar Terutama bagi kehidupan Kristen misalnya Kita bisa melihat bahwa kalau Donald Trump kalah gitu ya Bisa-bisa itu memang Kristen gulung tikar itu ya Karena apa? Karena Donald Trump lah memang harapan terakhirnya Satu pemerintahan yang bisa diharapkan Bisa memberikan proteksi atau benteng terakhir Kristen ini Seperti kita bisa simak sama-sama Bahwa Donald Trump perlu melakukan perjalanan Mengangkat kita injil di depan gereja yang terkenal Di dekat White House Dan mengatakan saya membela Alkitab Saya membela gereja Ini menandakan standing point Donald Trump Untuk bisa diterima di kalangan Kristen itu Yang menjadi masalah adalah Bahwa sekalipun segala upaya yang dilakukan oleh Donald Trump Untuk memenangkan Bill Press ini Termasuk mengangkat jargon yang sangat terkenal pada 2016 lalu Make American Great Again Bikin Amerika besar kembali Dalam sebuah kampanye di North Carolina Sehari yang lalu Dengan hirup pikoknya Tetapi Kumandang suara itu mentah Karena jangankan Membuat Amerika Great Again Besar kembali Dalam menghadapi virus Corona saja Yang saat ini juga menghantam Amerika Jelas bahwa ini ada Dipandang oleh masyarakat Amerika sendiri Apalagi di kalangan para ilmuannya Termasuk Anthony Fauzi Yang sangat tahu tentang pandemi ini Mengatakan bahwa ini adalah Satu bentuk kegagalan yang luar biasa Yang menjadi sangat tragis adalah Yang dilakukan oleh Donald Trump tadi malam Ketika Di dalam sebuah kampanye Yang digelar oleh TV NPG Bersama Savannah Gatry Dari wartawan NPG itu sendiri Wartawan senior NPG itu Justru Donald Trump tidak bisa memberikan penjelaskan Tentang berbagai kebijakannya Yang memang dicecar dengan berbagai pertanyaan Tetapi berdebat habis selama 60 menit Dan ini jelas Tampak bahwa Donald Trump tampak sebagai tongkoh yang antagonis Yang justru Membuat citranya jauh lebih buruk Dalam berbagai survei Dikatakan bahwa Masyarakat Amerika Yang berusia lanjut 65 ke atas Itu sudah mulai banyak bergeser Untuk memilih Joe Biden Karena melihat secara nyata Bagaimana Donald Trump ini Gagal dalam mengambil kebijakan Berkenaan dengan coronavirus Satu aspek yang dianggap dulu Merupakan superioritas dari Donald Trump Adalah masalah ekonomi Ini juga mulai kalah dengan Joe Biden Ketika Donald Trump dipandang Tidak beres di dalam membayar pajak Sebagian orang mengatakan Donald Trump itu juga Ngeplang pajak Padahal mestinya Kalau negara maju Seperti di Amerika Memang mengandalkan Pola pembangunannya adalah Dari pajak para pengusaha Tetapi presiden itu sendiri Justru ngeplang pajak Ini Tema-tema yang pada akhirnya Hampir bisa dipastikan Semakin hari Hasil polling Dan sudah ada Ini berbeda dengan Pemilihan di Indonesia Yang dilakukan serentak Dalam satu hari Kalau di Amerika Ada pemilihan pendahuluan Dan orang sudah Sudah memberikan Suaranya Sebagian Di berbagai negara bagian itu Mulai kemarin Dan tampak bahwa Dalam exit poll Itu juga menunjukkan Kemenangan Jari Joe Biden itu Sangat jauh sekali Perbedaannya ini Jadi Semua upaya yang dilakukan Oleh Donald Trump Tampaknya hanya menambah Citra Donald Trump itu Semakin turun Dan semakin buruk Di mata Publiknya itu sendiri Sehingga Jelas bahwa Memang Ambiar semua Apa yang dilakukan oleh Donald Trump Nah Kalau Donald Trump ini Ambiar Tadi seperti yang Saya kemukakan Maka nasib Kristen itu Gimana di Amerika Dan di seluruh dunia Tampaknya Akan gulung tikar juga Karena apa? Karena memang Kristen Tampaknya memang Perlu tumpuan Dari pemimpin Pemerintah Yang mendukung mereka Nah kita lihat Seperti di Eropa Itu nyaris Semua kepala pemerintahan Itu menerapkan Sekulerisme Secara ketat Di dalam mengatur Pemerintahan itu Ya mungkin Para pemirsa tahu Apa yang sudah Dilakukan Macron Bahkan kepada Islam pun Dia tidak boleh Mendapatkan pendanaan Dari luar Gitu kan Tetapi Intinya adalah Macron ingin Membuat negara itu Menjadi sekuler Karena menurutnya Sekulerisme itulah Yang membuat Seperti Ikatan Bangunan itu Seperti Plasternya Yang merekatkan Berbagai mosaik Atau batu-batu Yang ada di dalam Dinding itu Itu yang dilakukan Macron Bahkan pemerintahan Italia sendiri Dimana Kristen Atau Katolik itu Berkembang Dan menyebar Keluas ke seluruh Eropa Bahkan seluruh dunia Itu juga Sudah menerapkan Sekulerisme itu sendiri Dan mulai Membersihkan Semua gambar-gambar Yesus Atau Bunda Maria Atau apa Di ruang-ruang publik Misalnya di sekolah umum Di kantor pemerintah Dan sebagainya Gambar-gambar Yesus itu Mulai diturunkan semua Karena itu Tidak prinsip dengan Kebijakan Sekulerisme Inti dari Kebijakan Sekulerisme Itu adalah Bahwa pemerintahan Itu mengambil Jarak yang sama Dengan semua agama Yang dipeluk oleh Masyarakatnya Itulah inti Dari Sekulerisme Satu-satunya Presiden Yang diharapkan Bisa menjadi Benteng dari Kristen Itu adalah Donald Trump Itu Joe Biden Memang mengaku Sebagai Katolik Tetapi Jelas bahwa Joe Biden Tidak merepresentasikan Katolik Dan itu Diketahui secara Persis oleh Tokoh-tokoh Yang ada di Katolik itu sendiri Yang tidak suka Kepada Joe Biden Karena tidak cukup Membela dari Katolikisme itu Bahkan Katolik Atau Kristen Secara umum Memang membela Donald Trump Itu Pertama karena Memang pembelaannya Terhadap Gereja Yang kedua Adalah terhadap Alkitab itu Itu sudah dikatakan Dan tampaknya Memang Ini salah satu Bentuk Mengutamakan Kekristenan Dan juga Mendiskrediskan Agama-agama lain Terutama Islam Tetapi Inilah masalahnya Bahwa Ketika Satu sisi Dia memang Memperjuangkan Agama Kristen Tetapi sisi lain Dia anti-imigran Dan kita tahu Semua bahwa Imigran terbesar Di Amerika itu Adalah dari Amerika Latin Yang kita bisa Pastikan Bahwa 90% Penduduk Dari Amerika Latin Itu Adalah Beragama Katolik Rata-rata Atau Katolik Protestan Pada umumnya Seperti itu Tetapi Betapa Buruknya Perlakuan Pemerintahan Amerika Bahkan Membuat Dinding Panjang Untuk Mencegah Orang Masuk Dari Amerika Dari Meksiko Ke Amerika Itu Membuat Orang Memiliki Tingkat Kebencian Yang Besar Terhadap Donald Trump Ini Dan ini Memang Saat ini Hari-hari ini Tampaknya Memang Proses pengadilan Terhadap Berbagai Kesalahan Dari Kebijakan Donald Trump Terhadap Masyarakatnya Itu Sudah Mulai Menunaikan Hasilnya Dimana Hasil-hasil Polling Itu Semakin Hari Menjauh Ini Sangat Berbeda Jauh Dengan Pemilu Pada 2016 Lalu Ketika Donald Trump Melawan Hillary Clinton Dimana Pada Akhirnya Donald Trump Bisa Memenangkan Itu Karena Masih Banyak Sejumlah Orang Yang Cukup Fanatik Dengan Donald Trump Tetapi Ketika Orang Tau Persis Kelakuan Donald Trump Yang Suka Berbohong Dan Sering Menuding Pihak Lain Yang Melakukan Kesalahan Padahal Dia Yang Justru Menjadi Masalah Misalnya Dalam Kasus Pandemi Ini Jelas Bahwa Itu Standar Moralnya Bagi Seorang Presiden Itu Tidak Memensyarat Itu Kelihatan Sudah Dilihat Oleh Banyak Pihak Nah Kalau Semua Upaya Donald Trump Ini Ambiar Gagal Total Dan Dia Gagal Menjadi Presiden Maka Memang Yang Menjadi Gulung Tikar Itu Bukan Hanya Donald Trump Tapi Juga Kristen Karena Tidak Ada Lagi Yang Pemerintah Yang Bisa Membelanya Sementara Agama Ini Memang Sangat Bergantung Dari Posisi Pemerintahan Itu Sebetulnya Bisa Dilihat Dalam Sepanjang Sejarahnya Dari Sejak Awal Itu Tersubordinasi Kedalam Kekuasaan Konstantin Dari Roma Dan Terus Berkembang Inilah Problem-problem Berat Yang Tampaknya Dihadapi Kristen Dan Sekali Lagi Kalau Donald Trump Tumbang Maka Memang Ini Juga Menjadi Musim Semi Islam Yang Ada Di Amerika Itu Karena Seperti Dijanjikan Oleh Joe Biden Bahwa Umat Islam Betul-betul Bisa Dijanjikan Untuk Memiliki Layanan Atau Mendapatkan Kedudukan Apapun Di Dalam Pemerintahannya Bahkan Isu-isu Terakhir Mengatakan Senator Dari Partai Demokrat Supaya Meminta Joe Biden Nanti Mengangkat Hakim Agung Dari Orang Yang Beragama Islam Kenapa Islam Tampaknya Menjadi Sesuatu Yang Sangat Penting Hari Ini Dalam Pilpres Di Amerika Karena Memang Sekalipun Jumlah Umat Islam Baru 3 juta Dan Pemilihnya Itu Sekitar 1 jutaan Saja Pemilih Pemilih Yang Punya Hak Pilih Di Dalam Pilpres Ini Tetapi Dia Betul-betul Menempati Negara-negara Bagian Yang Merupakan Swing Voter Jadi Kemana Suara Umat Islam Itu Berayun Maka Itulah Yang Akan Memenangkan Pertarungan Pemilihan Presiden Yang Sifatnya Itu adalah Electoral College Maaf Tempul hari Saya Sebut sebagai Electoral District Hampir sama Sebetulnya Electoral College Dan Ini Menjadi Sesuatu Yang Sangat Penting Dan Karena Itu Memang Ini Tanggal 3 November Yang Menjadi Pertaruhan Tentang Bukan Hanya Masa Depan Amerika Yang Kontras Karena Dua Visi Presiden Dan Misinya Ini Betul-betul Sangat Bertentangan Tetapi Juga Konstalasi Global Karena Israel Sendiri Misalnya Sebagai Sebuah Negara Disurvey Oleh Israel 24 News Mengatakan Bahwa rakyat Israel 67% Memilih Donald Trump Karena memang Sangat banyak Diuntungkan Dan hanya 17% Yang pro Terhadap Joe Biden Ini menandakan Bagaimana Kebijakan Publik Dari Amerika Memberikan Pengaruh Yang luar Biasa Terhadap Eksistensi Dan Juga Posisi Negara-negara Yang lain Termasuk Mungkin Negara-negara Arab Timur Tengah Tapi Yang jelas Bahwa Harapan Akan Datang Yang Musim Semih Islam Di Amerika Semakin Besar Kalau Kita Melihat Berbagai Polling Yang Menandakan Terakhir Sekali Itu Selisihnya Adalah 17 Poin Bukan Hanya Dua Digit Sepuluhan Pada Awal-awal Itu Sepuluhan Poin Tetapi Selisihnya Sampai 17 Poin Jadi Joe Biden Sudah Mengantongi Angka Sampai 57 Dan Donald Trump Hanya 40 Hanya 3 Persen Menurut Polling Itu Yang Yang Belum Menentukan Bilyan Dan Itu Saya Kira Sudah Tidak Banyak Berpengaruh Apalagi Semakin Hari Ketika Donald Trump Bersikap Merespon Sesuatu Berbicara Seperti Dengan Ketika Kampanye Di NBC Dengan Savanah Gudri Itu Justru Menunjukkan Bahwa Dia Dikalahkan Oleh Amarahnya Sendiri Bilaitafek Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh